Ratusan pemudik yang baru tiba dari kampung halaman memadati terminal kedatangan domestik Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Keramaian penumpang terlihat di ruang pengambilan barang yang dipadati oleh para pemudik yang antri mengambil barang bawaan. Berdasarkan data dari PT Angkesa Pura II hingga Sabtu malam, kenaikan jumlah penumpang terjadi hingga lebih dari 12 persen. Pihak Angkesa Pura memprediksikan puncak arus balik lebaran di Bandar Udara Soekarno-Hatta akan terjadi pada hari minggu ini. Sementara itu Sabtu malam Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta juga dipadati ribuan penumpang dengan berbagai tujuan. Pada arus balik lebaran 2017 ini destinasi penumpang kebanyakan menuju Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Hingga lima hari setelah lebaran PT Angkesa Pura I Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta mencatat sebanyak 25.956 penumpang datang dan pergi melalui bandara ini. Dibanding tahun lalu angka tersebut meningkat 12,43 persen. Rata-rata para penumpang memilih kembali ke tempat asal pada Sabtu malam karena aktivitas dan pekerjaan akan kembali dimulai pada Senin besok. Di Mas Arief Setiawan, Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Rata-rata para penumpang memilih kembali ke tempat asal pada Sabtu malam. Rata-rata para penumpang memilih kembali ke tempat asal pada Sabtu malam.